Halo guys, jadi kali ini kita lagi mau bikin kue martabak manis Nah ini kita lagi bikin bahannya, dimasukin tepung, telur, dan minyak gitu guys Diaduk-aduk, dan ini si bosulnya udah gak sabaran bagian dia ngaduknya guys Tuh diaduk-aduk gitu, wah dia udah gak sabaran mau makan gitu Katanya dia kepengen martabak manis hari ini guys Kalian suka juga gak martabak manis guys, ayo kita bikin yuk Oke kita ikut terus keseruannya ya Nah ini adonannya udah mulai jadi nih guys, dan udah siap untuk dimasak Pertama kita hidupin dulu ini apinya, kita panasin dulu loyangnya ya guys Habis itu baru kita masukin ini adonannya ke dalam cetakan loyangnya Tuh kita masukin semuanya dulu sampai merata dan tunggu sampai matang Oke kayaknya ini udah pada matis, dan saatnya kita angkat dan masukin ke dalam piring Habis itu kita cetak-cetak selera ya guys, gimana ngehiasnya sesuka hati kalian aja Tadaaa, dan ini sudah siap Terus karena masih ada sisa bahan, nih aku cetak di dalam loyangnya aja langsung guys Dan si mojilnya akhirnya makan deh Dia suka banget sama martabak manis Nah Alhamdulillah rasanya lumayan lah ya Oke segitu dulu ceritanya ya, bye-bye